Dalam konferensi persnya Pak Wagup, Ketua KPK Firly Bahuri, ini kita bicara soal Agung Sicipta sekarang, mengatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan sejumlah proyek meningkatkan jalan, ruas jalan misalnya di sejumlah daerah, kemudian pembangunan ruas jalan di Palempang Mute Bonto Lempangan dan seterusnya, proyek ruas jalan Palempang Mute Bonto Lempangan, kemudian juga wisata Pantai Bira. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan begini, nama Agung Sicipta ini apakah memang dekat dengan Gubernur? Apakah Pak Wagup juga kenal dan memang intens dengan orang ini? Karena Mas Ali Fikri mengatakan bahwa orang ini sudah terindikasi ada di sekeliling Pak Nurdin Abdullah, bahkan sejak beliau ada di Bantaeng. Jujur, saya mengenal, saya membaca setelah ada meredari yaitu di Medsos, nama Agung Sicipta, tapi itu pun saya tidak tahu bahwa Agung Sicipta adalah nama panggilan daripada siapa? Anggung, kemudian saya juga baru melihatnya setelah ditampilkan, melihat di TV juga, daripada orangnya yang ini adalah itu. Tapi pada prinsipnya adalah tentu kita adalah di provinsi ini, saya juga tidak pernah melihat bahwa ada kecurigaan kesana dan sebagainya, tapi tentu adalah semua mungkin adalah di luar daripada sistem prosedural yang kita miliki, yang bisa kita lihat secara langsung di dalam sistem birokrasi kita. Tapi yang bersangkutan memang dekat dengan Gubernur Pak atau bagaimana Pak? Saya tidak tahu menahu dan beliau juga tidak pernah menyebutkan yang bersangkutan, jadi saya, kami biasanya mendiskusikan secara interaksi hanya persoalan pemerintahan dan persoalan-persoalan bagaimana mempunyai, karena salah satu visi kami memang dalam pemerintahan adalah mengenjot infrastruktur yang memang di selatan ini adalah masih merupakan visi-visi kami sekitar 300an kilometer kalau kita hitung secara total, dan itu kami terus mengejar di tahun demi tahunnya. Sehingga makanya kita banyak memfokuskan infrastruktur memang secara masif untuk pembangunan. Karena itu bagian dari visi-visi kami selalu lama pada waktu masih kampanye. Baik. Pak, izinkan saya mengutip keterangan yang disampaikan oleh mantan Kepala Dinas Bina Marga Jumras, yang waktu itu juga menyampaikan kesaksiannya di sidang angket ya, yang mengatakan bahwa dirinya kemudian diberhentikan karena tidak memenangkan angguk Agung Sucipto dan Ferry terhadap sebuah proyek misalnya. Dan proyek tersebut diminta oleh kakak Pak Wagup namanya Andi Sumardi Sulaiman. Bagaimana tanggapan Bapak dan jawaban Bapak, Pak? Secara ini kan sudah dikonfrontir dengan kakak itu, bahwa itu memang mereka tidak ada urusan dan mereka cuma mencari jalan-jalan ya. Dan paling tidak bisa dicek juga sebenarnya. Bahwa itu sudah dikonfrontir, bahkan pada waktu ini. Tetapi paling tidak bahwa semua yang ada di nama-nama itu adalah, saya pikir adalah di luar daripada sistem kami. Makanya saya juga sebagai, kan dulu saya adalah orang di profesional, di perusahaan internasional asing ya. Kami menjunjung tinggi profesionalisasi. Artinya kami bekerja dan kami seperti pemain-pemain bola Eropa ya. Kami dibayar untuk sesuai dengan profesional yang kami miliki. Kami 12 tahun di perusahaan asing dan jujur, saya tidak mungkin adalah mengupakan ataupun mengikari sistem yang kami punya dengan hanya 2 tahun di pengabdian pemerintah. Karena kami juga mengeluarkan triliunan. Artinya apa? Bahwa dan saya melihat juga, ini banyak yang diluar daripada sistem kami. Dan itu adalah APH yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengungkapi itu. karena harus bagaimana kemudian menyelidiki saling terkait sana dan sini. Kami mungkin itu adalah sesuatu hal di luar out of the control kita ya. Out of control. Kan kalau kita lihat secara kasus kemarin juga ya, itu bisa kita lihat bahwa ada proses di luar daripada sistem kita. Dan itu hanya bisa diketahui, kalau saya mengetahui itu, saya sudah menjadi dukun atau saya tidak akan. Terima kasih.